Halo guys, balik lagi bersama Rezo Kuntungs dalam segmen weekend saja bernostalgia Oke, minggu ini saya akan melanjutkan lagi bermain game sustainable beta Sustainable 2 beta Sustainable 1.5 Dan bisa kalian lihat di layar kalian Ini adalah checkpoint terakhir kita Di minggu lalu Masih terlihat si Morvinnya tiduran disitu dan Aidennya jongkok aja Oke, jadi isi kita adalah mencari sebuah antivirus buat si Morvin yang terinfeksi Sebenernya gak begitu jelas kenapa dia terinfeksi Kalau saya perhatikan ini mungkin karena pertarungan di elevator sih Yang si Williamnya muncul tiba-tiba Oke, disini juga masih ada banyak pertanyaan seperti memory card ini Kalau menurut saya ini adalah pitatik Jadi ini dimode sama yang... Dimode sama fence Karena yang saya tahu itu File image ini atau iso game ini sudah di patch sama fence Jadi ini gak pure banget dari capcomnya jadi udah diubah-ubah Jadi kemungkinan ini kita tiksi yang dipakai buat kesep Oke, disini darahnya jadi caution Ini saya akan gunakan dulu use Atau biar di refine kembali Kemudian kayaknya kita akan lanjutin keluar dah Ya, kita coba keluar Kita akan kembali lagi ke sini Oke, ini kemarin ketutup Sekarang kebuka lagi Entahlah Minggu lalu kita udah kesini Jadinya kita coba pintu ini Oke, ada tanda ke kanan dan ke kiri Kita akan coba kemana dulu Kita ke kanan dulu aja Oke, ada gorilla lagi Nah Si gorilla Ini ada dua pintu Kita coba yang dipakai ke sini dulu aja Kok gak bisa masuk? Ah, siap Oke, ini kayak Apa ini kamar? Kamar pegawai atau kamar? Nah, kayaknya kamar staff ini Coba kita explore sedikit Barangkali ada item yang bisa diambil Oke, sepertinya gak ada apa-apa jadi keluar Oke, dia hidup lagi Entah dimana dia Oke, ini kayaknya ruangan Apa ya? Office boy ya? Atau ada juga sih Oke, kita coba cari-cari sesuatu disini Ini apa nih? Laptop ya? Ya, kayaknya laptop itu Tidak ada apa-apa juga kayaknya disini Ya, bener Tidak ada apa-apa Tadi di locker gak ada apa-apa Ya, gak ada apa-apa Oke, jadinya kita keluar aja Tidak, 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 tidak Wih, dia lompat Gorillanya lompat Cukup berbahaya juga Oke, kita ke kiri Kita lurus Tunggu, tunggu, tunggu Ini banyak barang-barang Lompatnya cukup asing Berbeda dengan yang full release Re2 Oke, kita ke pintu ini Kita buka Wow Apa ini? Gelap sekali Cuman Cuman beberapa bagian aja yang terang Kayaknya Yang tanaman raksasa Jadi Belum dibikin Kayaknya Belum Belum dibikin Atau belum nemu konsepnya Jadi Digelapin sebagian gitu Oke, kita coba turun Bener-bener Serem banget ini Gelap sebagian Oke Musiknya tiba-tiba Pegangkan Kayak Iya-iya Agak-agak mirip Sampai yang Hori Yang full release Ya, gorilla lagi Iya nih, mirip-mirip nih Dia apa ya? Saya lupa namanya Dia mirip nih Cuman jalan masuknya Beda Kalau yang Re2 full release Disini gak ada pintu harusnya Cuman ada orang mati Sama tempat saya Disini ada pintu Kemudian disini ada dua box Perlu digeser kali ya Coba kita geser Oke, udah bisa geser Untuk Kayaknya perlu digeser sedikit tadi Sebelum digeser ke depan Coba yang ini Oke, ada pintu disana Kita coba masukin Oke, bisa masuk Teng, teng, teng Musiknya kayak mau ngelawan Boss gitu Tapi Ada Ada boss Oke, disini gak ada apa-apa Terusnya ada Macem tempat yang buat nyalahin Elevator gitu Kayak generator gitu Ya, nah, beda Ini kan beda Oke, kayaknya kita Oke, kita ke jebak Ding, ding Sebenernya Gak bisa digeser Majuan dikit Karena dia udah masuk ke dalam Gitu loh Ini gak bisa digeser Gitu loh Dia naik gak sih Oh, bisa-bisa Eh Aku mulayang Oh no Eh Oh I can live I believe I can fly Sudahlah Tidak bisa dibahas Oke, ini Tempat Ada Dilempar ini Yang masih Mr. X Ya, disini nih Ada dilempar disini Kita explore Tempat yang belum jadi Oke, sepertinya Emang Tidak ada apa-apa Disini Jadi kita turun Saja Turun Kita akan melayang lagi Oh Eh, siapa yang mau Siapa yang mau geser Nah Oke Kita naik saja Dan Elevatornya Tidak ada Lah Nah Ini udah ada item box Iya nih Dia belum Item box Nih Gak bisa di klik Belum jadi Sepertinya Oke Mereka udah Cuba buat item box Ini kemana Apa nih 3A Oke Ini gak bisa kesana Jadi kita balik lagi Apakah disini ada Gorilla Dia tadi itu tempat turun Gorilla itu Oh, itu dia Uh Kurang cepat ya Oke Tadi ya Kenapa ini Oke, kita balik ke tempat creepy ini lagi Down Up Down Oh, makin turun ke bawah Oke Ini sumpah dah Sungguh tidak jelas Yaudah lah Kita jalan-jalan Emergency Staircase Entah dimana ini Anggar Oh, ya Ya, ya, ya Itu lab Labnya si William Ding, ding Disini disebutnya Anggar Oke Disini ada To shelter Apa tuh shelter Ting, ding Ding, ding Eh Is Apa itu Apa Apa ini Laba-laba Bisa berdiri Itu dia Ih, gak ada peluang kemana lagi Selter satunya Gak bisa Ini ada yang Makhluk super aneh Laba-laba Bisa berdiri Jadi ingat yang di Residen 21 Ada makhluk yang Kayak serangga Dia bisa Bisa merangkak Bisa berdiri Shelter ini Gak ada yang bisa Dimasukin Pintunya Aneh Ting, ting A2 Elevator Nah Laboratory Coba kita Kayak elevator dulu Baca Oke Bisa masuk Ting, ding Ting, ding Dia sempat gak ngeliat Yang disana belum ngeliat Oke Iyah Tung, kena Wew, wew, wew Ada 3 pintu disini Ini ada Kayak ada lobong Oke Kita coba pintu yang paling Pojok kanan ini Lah Ini kok Mirip ya Sama yang Iya Mirip Oke Sama yang paling Seperti yang paling Terima kasih Ah, kecil Belgo Oke, kita dapat First Eye Spring ini kayaknya ada penuh ya, shotgun udah penuh katanya oke ini ada tempat yang mirip kayak di security room di depan tuh yang si morfey tiduran ini ada burila lagi, ini kita kita hindari saja gebuknya kayak, aduh beneran sakit gebuknya tangannya kayak pake sarung tinju, oh pantesan ini ga bisa dibuka di gebuknya sampai caution saya tidak tahu kalau itu pintu ga bisa dibuka hanya bergetar-getar tapi tidak ada suara ga jelas juga udah sampai atau belum oke kayaknya udah sampai oh, kita balik lagi oke 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 foto gitu leo situ aja tadi aduh temui para gorilla lagi nih lah aku balik lagi kesini ya coba-coba lagi ini nah nih ah tadi pilihan pertamanya B1, tiba-tiba jadi B2 ga ada yang ngeliat di saya lewat gini 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 di virusnya nah ini kenapa tiba-tiba jadi emergensi ya ampun ini udah emergensi kali eh udah udah level-level lagi level 4 there's nothing inside disuruh cepet-cepet disuruh cepet-cepet tapi vaksinnya belum dapet dah oke semoga aja disini ada vaksin kita harus menolong si pervin ini ngapain dia gak bisa kalau yang R&W itu situ vaksinnya aneh ya ini vaksinnya dimana aneh ya ini nomor vaksinnya dimana teten ini tempat apalagi ini seperti tempat ini tidak ada apa-apa jadi keluar 2 6 6 6 7 8 8 10 9 10 11 13 Sebenernya saya bingung mau kemana lagi nih. Oke, kayaknya kita harus balik lagi ke hanggar C1 kayaknya. Dating. Nah nih, kayaknya C2 ya maksudnya. Oh, ini juga gak bisa dibuka ternyata. Wow, ini kita kemana? Mungkin kita ke tempatnya si Marvin lagi. Berarti kita harus ke elevator lagi. Oke, masih tidak bisa melihat ya. B1, kalau kita no jadi B2. Kalau kita no lagi, jadi... Wah, oke, ada B3. Oke, nih. Oke, sudah berhenti bergetar. Harusnya sudah sampai. Subfloor 3. Oh, oke, oke. Ini tadi pintu yang 3 A yang tadi nih. Tadi gak bisa dibuka. Ternyata lewat elevator. Oke. Ini cuma sampai sini doang ternyata. Iya bener. Tidak ada jalan lagi. Seperti kita balik lagi ke elevator. Oke. Oke. Oke, berarti emang paling bawah itu B3. Kita balik lagi ke B1 coba. Kita balik ke tempat Marvin dan Aida. Ini gak ketemu vaksinnya. Jadi entah di mana vaksinnya. Ini aneh bener. Tapi di sini kita selalu nyari vaksin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan hasilnya yang memang jalannya itu guntuk. Dan tadi saya juga coba lihat playthrough di YouTube. Ternyata ini beta test ini emang gak ada akhirnya gitu. Jadi cuman kayak kita ngetes doang setiap tempat yang ada. Karena karena saya lihat youtuber yang review itu dia pakai debug benung ini buat lompat-lompat ke level-level selanjutnya. Dan kalau saya lihat di sini. Dan kalau saya lihat di sini mentok sampai 600. Coba kita lah. Nah, coba kelimaannya. Nih, itu bisa dengan pakai debug benung ini kita bisa lompat ke sini. Tuh, bisa lompat ke hanggar. Coba kita lompat lagi. Tidur. Nah, ini. Nah, ini tempat yang sama cuman ini udah kebakar. Gak tau kenapa bisa terbakar gini. Dan ini pintunya kebuka tuh. Kita lanjut aja dah. Lalu ya... Nyari-nyari tempat pun juga gak... Ada akhirnya gitu. Oke, ini tempat apa dah? Ada edai di sini. Tadi sedang memperhatikan apa. Kayak ada... Tabung... Yang isinya cairan merah. Gak tau juga ini apa. Oke, kita tinggalkan dia saja. Nah, di sini ada... Anet. Dan Anet-nya itu... Kondisinya masih sehat while aviat. Belum terluka. Oke, ini udah di akhir nih. Cepet lihat. Ya, bener. Ini jam 600 platform A. Kita lihat sampai 600 berapa. Oke, sampai 607. Oke, dia bilang suruh naik keren. Kereta. Tapi kalau... Kalau... Kalau bisa jalan keretanya keluar ini harus dibuka. Ini gimana cara bukanya. Di sini ada jalan lagi. Aneh bener. Jalan ini fix. Ini gak bisa kemana-mana. Mentok di sini. Ini gak bisa dibuka tuh. Ya sudah lah. Kita coba masuk ke dalam kereta. Oke, musiknya sama sama air E2. Nah, di sini ada Marvin. Itu apa hitam-hitung di atasnya? Ini kendo. Ngapain kendo di situ? Masih hidup lagi? Sudahlah. Kita coba cek ke sini dulu. Naik, naik, naik. Oke. Oke, ada Enet di bagian lokomotif. Tiba-tiba warning. Gak jelas kenapa. Mungkin ini gak jelas. Dia itu nyuruh apa ke kita gitu. Cuman balik badan doang. Gak ada text, gak ada apa. Kemungkinan suruh ngecek ke belakang kayak. Lalu kita ngecek ke belakang. Di situ juga ada seri. Oke, ini ada barang-barang. Tidak ada apa-apa. Terlanjut lagi aja. Oke, di sana gelap. Oke, berarti ini udah sampai akhir. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Ya, fix ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Coba kita balik lagi ke depan. Misalkan di depan juga gak ada respon apa-apa. Berarti, berarti fix ini game kelar sampai sini kayaknya. Ini udah paling terakhir ini. Kalau udah sampai di kereta harusnya udah selesai sih. Terima kasih telah menonton. Lalu kita balik lagi. Jangan lupa. oke guys, kayaknya ini beneran udah gak bisa kemana-mana lagi jadi ini kita IRE beta ini emang cuman kita nyoba-nyoba doang setiap tempat yang ada di sini dan ini gak ada akhirnya jadi gak bakal tamas sih harus ini jadi gak apa-apa yang cuman berdiri dan atap kedepan aja nih oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nemenin saya main game gini dari awal sampai sampai sekarang kemungkinan minggu depan saya akan lanjutin game monster bus karena ini udah gak bisa kemana-mana lagi ini udah bener-bener butuh emang cuman coba-nyoba doang jadinya so buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like share dan juga jangan segera untuk komen ngebahas game beta ini juga buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan juga notifikasinya ya oke dari saya Reza Kuntoks sampai berjumpa di nostalgia berikutnya dadah ya 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 ya